Halo, selamat berjumpa. Di sini saya akan berusaha men-share aplikasi XL yang bisa dimanfaatkan untuk mengkalkulasi pair yang akan kita gunakan pada boot. Boot yang digunakan adalah boot dari J. Autotrading Crypto untuk PIP Bitcoin versi 2 yang terbaru. Cuman karena sedang ada masalah di-update. Nah, jadi di sini kita akan memanfaatkan real-time api dari PIP Bitcoin jadi jika kita lakukan refresh harganya akan aktif. Oh iya, pertama cara menggunakannya kita skip editor lalu kita pilih PIP Bitcoin yang langsung ini lalu dia akan mencapai permission langsung dipilih yang mana Terus ada update terus, kita pilih ppkbtc, pilih jam ini, pilih trigger ini, pilih Boleh tiap menit, misalkan 5 menit sekali, kita update, set, kita close aja, dia kecil jika ini, dia akan mengupdate otomatis harganya Perubahan-perubahan ini, sangat cepat sih, ini harga terbaru, kita bandingkan dengan VV, misalkan ini MST 249 Nah, cocoknya, 249, 2250, 2550, cocoknya, nah ini sedikit kalkulasi Jadi, dari Jadi, apa Dan, atloss, data, step, take profit, make price, minimum price, jadi, di btc ya, di kota atloss, semangat ini jadi, Rp. 400.000, jika kita drop Rp. 400.000, jualan Itu, berarti kita 7% kehilangan uang, tapi lebih baik 7% kehilangan, daripada 20% kehilang, ya Dengan drop sampai 20%, nah ini kali ini juga Jadi, peronjakan dari Jadi, peronjakan dari HGT ke HGT ke HGT HGT ke HGT HGT ke HGT ke HGT ke HGT ke HGT Harga tertinggi dikurangi harga terangga Lalu, bagi dua Ini ada Seisi 6仁 Ya Lalu, setiap bunny langkahnya saya ambil 75% dari nilai saya isi tersebut copy kita bagi 2 jadi kalau lebih kalau dihitung-hitung ini 2% tergantung hasilnya bisa naik turun nah gimana kalau anda akan menggunakannya karena ini diprotect jadi anda harus file mycopy lalu misalkan buat sidang sidang set ya time step tadi anda juga harus terus itu step editor kita paksin lagi nah yuk lakukan seperti yang lakukan nah anda bisa memakainya lagi bisa boleh di edit udah anda suka dan hasilnya profit silakan kirim process kita dan sekarang kita lanjut bagaimana melakukan yang melakukan ya tinggal copy saja misalkan kita mau ini ini aja ini aja kita copy kita copy pasti ini aja kita coba jadi edit 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 ini bukan edit copy nah kita pastikan kesini kita 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 ya kita lebih ya sekian tutup penggunaan aplikasi ini terima kasih selamat menikmati